Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kitab Atulunafis Kita melanjutkan pada pembahasan minggu yang lalu Bahwa Sehnafis mengutip ungkampannya Seh Abu Yid Al-Bustomi Jadi penjelasan Seh Abu Yid Al-Bustomi ini Untuk membedakan Antara ulama' Duhir Dan ulama' Basin Ulama' Duhir Sumber pengetahuannya Ya dari buku ke buku Disini Seh Abu Yid Al-Bustomi Maitan an-maitin Ya karena dari benda mati Sedangkan ulama' Ahlul Batin Ulama'-ulama' Hakikat Ulama'-ulama' Al-Tarikat Wa'akutna'ilmana Sumber ilmunya bukan referensi kitab Tapi dari yang maha hidup Yang tidak pernah mati Nah disinilah perbedaan Nah disinilah perbedaan antara ulama' Duhir dan ulama' Batin Yang ideal Yang paling sempurna Ya Dari sisi Referensi Ya memiliki Referensi Referensi yang kuat Namun demikian Dia juga termasuk ulama' Batin Yang memiliki pengetahuan secara rohani Seperti contoh Syah Imam Guzali Ya Beliau ulama' Duhir Ilmunya luar biasa Dalam ilmu fikih Dalam ilmu filsafat Dalam ilmu tasawuf Itu Kajian-kajiannya menjadi referensi Banyak biasa Tapi selain itu Imam Guzali juga memiliki sumber keilmuan yang Minal hayi ladhi layamut Sebagaimana Dirasakan oleh para sufi Nah makuah ini Ini Real dan nyata Bagi orang-orang yang sudah merasakan Ya Seperti Imam Guzali Seh Ibn Arabi Ya Ini Sumber keilmuannya komplit Lahir dan batin Dari ilmu lahir Ya Quran hadis Referensi kitab Ya Belum menguasai semua Tapi Dari sisi ilmu batin Ya Beliau juga Memperoleh Anugerah ilahiya Yang dikhawatirkan Makolah ini Bisa disalahgunakan Bagi orang yang lagi senang belajar tasawuf Kemudian mendapatkan makolah ini Terus Tanpa Menyadari Posisinya Makomnya Ya Seolah-olah Posisinya sudah berada pada makom ini Nah ini yang harus dikoreksi Kalau Mereka masih salikin pemula Ya harus diperkaya dengan Ilmu-ilmu Referensi 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 Yang kokoh Supaya ilmunya ini Semakin Tahkik Dan semakin Tamkin pada dirinya Tapi ketika Suatu saat dia Istiqomah Kemudian mendapat Anugerah ilmu-ilmu rohani Ya itu semakin Komplit Nah dikhawatirkan makolah ini Ada salikin yang masih Diliputi oleh hawa nafsunya Ya ngaji malas Riyadhuh malas Solat malam malas Zikir malas Puasa malas Tapi kalau bicara ilmu Kalimat ini Yang dijadikan rujukan Seolah-olah Posisinya sudah Wa khutna ilmana Minal khayil ladila Yangmu Aku mengambil ilmu Dari zat yang maha hidup Yang tidak akan pernah mati Nah ini Menjadi bumerang Ya Sebab Dia tidak menyadari Makomnya Sebagai seorang salik Ya harus Dalam mencari ilmu itu Ya harus diperkuat Dengan kesungguhan Dan Semakin banyak referensi Semakin baik Asal Memiliki Alur yang Sejalan Jadi Saya memberi catatan Jangan sampai Kita yang Masih pemula Kemudian Gaya-gayaan Menggunakan Makolah ini Untuk merendahkan Ulama Lain Misalkan Ini Tidak boleh Kalau bagi Selevel Abu Yud Al-Bustami Syekh Ibn Arabi Imam Ghazali Ya kita Bisa memahami Memaklum Karena levelnya Sudah pada tahap ini Tapi level kita Yang masih Turun naik Riyadhuh Males Jikir Males Semuanya Males Kok Enak banget Memposisikan Seperti Dalam Makolah Syekh Abu Yud Al-Bustami Ini Ya Nah Syekh nafis Mengutip Makolah Akhutum Ilmakum Maitan An-Maitin Ini Diambil Dari Penjelasan Dalam Kitab Ihya Ulu Muttin Jadi Artinya Syekh nafis Al-Banzari Yang menulis Kitab Al-Ad-Durun Nafis Ini Beliau Jelas Ulama Ahli Hakikat Tapi Beliau Juga Merujuk Pada Kitab-kitab Tasawufnya Imam Guzali Yaitu Ihya Ulu Muttin Dan Kitab-kitab Yang ditulis Dalam Ad-Durun Nafis Itu Kitab-kitab Muqtambar Seperti Ihya Ulu Muttin Al-Futuhat Al-Makiyah Termasuk Juga Al-Insan Al-Kamil Jadi Artinya Bahwa Ulama-ulama Terdahulu Itu Secara Keilmuan Yang Menguasai Betul Dari Berbagai Literatur Dan Sumber Sehingga Bisa Mengutip Dalam Eh Mengutip Dalam Al-Futuhat Kalam Agiyah Ini Kalau Bukan Memiliki Penguasaan Tidak Mungkin Bisa Mengutip Dari Berbagai Kitab Ini Harus Menjadi Pemicu Kita Jangan Sampai Kita Berhenti Pada Satu Kitab Ngaji Satu Kitab Kitabnya Kecil Kemudian Seolah-olah Sudah Menguasai Segala Ilmu Ini Terkadang Jumlah Egonya Merasanya Ini Jumlah Padahal Kalau kita Lihat Ulama-ulama Terdahulu Referensi Kuat Riyadhuhnya Juga Kuat Tapi Mereka Tetap Tawandu Tawandu Itu Merasa Rendah Hati Merasa Tidak Punya Apa-apa Kita Jangan Termasuk Tadi Merasa Cukup Dengan Satu Kitab Kemudian Merasa Bangga Kemudian Merasa Seolah-olah Ini Sudah Memegang Kunci Surga Dan Dunia Ini Kayak Ibarat Tupai Dalam Sangkar Tupai Dalam Sangkar Itu kan Dia Merasa Setiap Hari Muter-muter Tidak Taunya Masih Di Dalam Sangkar Juga Salikin Juga Sama Kalau dia Referensi Hanya Satu Kitab Tapi Tidak Di Ada Perbandingan Perbandingan Kitab Lain Kemudian Tidak Dibarengi Dengan Tahapan Tahapan Pemahaman Keilmuan Ini Juga Berpotensi Tadi Membuat Seseorang Menjadi Ujuk Takabur Ini Yang Harus Dihindari Dan Kita Bahas Selanjutnya Ada Pun pada Makom Ini Melihatlah Ia Segala Perkara Sekalian Sama Ia Duhir Atau Batin Dan Terbuka Baginya Segala Hakikat Suatu Dengan Cahaya Yang Nyata Yang Mengenai Kuriyahi Allah Ta'ala Akan Dia Tiada Terlindung Atasnya Seperti Wirroh Jua pun Daripada Segala Alam Ini Dengan Barang Yang Muafakuh Dengan Hal Mereka Itu Dan Anugerahnya Itu Yaitu Tiada Dapat Seorang Jua Pun Menegahkan Dia Seperti Yang Tersebut Di Dalam Al-Quran Firman Allah Artinya Sekalian Kami Anugerahi Mereka Itu Dan Mereka Itu Daripada Pemberian Tuhan Dan Tiada Tertegah Dan Lagi Pula Pada Makom Ini Mendengar Ia Akan Segala Sir Ya Sama Ada Sir Itu Dengan Lidah Yang Dohir Atau Dengan Lidah Yang Batin Yaitu Ibarat Daripada Khotir Hati Sama Ada Ia Pada Tempat Yang Jauh Atau Hampir Jua Jikalau Balik Jikalau Dibalik Jabal Kof Sekalipun Yang Sir Itu Nisaya Didengar Jua Karena Padanya Itu Hampir Jua Sekalian Alam Ini Jadi Maksudnya Kalau Orang-orang Yang Sudah Mendapatkan Anugerah Mukasar Orang Yang Mendapatkan Anugerah Ma'rifah Itu Ya Diberikan Anugerah Pemahaman Ilmu Dohir Dan Ilmu Batin Dan Ini Disebut Dengan Atau Urabik Pemberian Tuhan Dan Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Mencegah Seseorang Untuk Mendapatkan Itu Jadi Kalau Allah Sudah Berkehendak Ingin Memberikan Ma'rifah Kepada Hambanya Itu Tidak Ada Manusia Manapun Yang Bisa Mencegah Karena Itu Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Wakana Atau Rabb Bika Mahzuro Kemudian Selanjutnya Sehnafis Al-Banjari Memberikan Motivasi Kepada Para Salih Dengan Terus Menerus Untuk Melakukan Riyadhuh Mujahadah Atau Dengan Meminta Kepada Allah Mintanya Dengan Sungguh Sungguh Jadi Minta Yang Disertai Dengan Ikhtiar Contoh Seorang Salik Setiap Hari Zikir Ilahi Antama Sudi Tapi Sembodoh Ada Barengan Riyadhuh Mujahadahnya Ada Barengan Zikirnya Kemudian Dia Minta Ma'rifah Itu Pantes Yang Tidak Imbang Itu Mintanya Ma'rifah Ngajinya Males Riyadhuhnya Males Puasanya Males Zikirnya Males Tapi Minta Ma'rifah Seh Ibn Seh Nafis Mengutip Ud'uni Istajib Lakum Jadi Para Salik Yang Sudah Istiqomah Di Dalam Riyadhuh Mujahadah Teruskan Zikir Yang Sudah Istiqomah Teruskan Dengan Dibarengi Doa Sebab Ud'uni Berdo'alah Kamu Kepadaku Istajib Niscaya Aku Kabulkan Lakum Kepada Kamu Semualah Soal Pengabulan Doa Kapan Kita Ma'rifah Itu Terserah Allah Ada Kalanya Diberikan Kemakrifahan Masih Saat Masih Hidup Ada Kalanya Diberikan Ma'rifah Itu Saat Sakartul Maut Ada Juga Diberikan Ma'rifah Nanti Setelah Dia Di Alam Barja Ini Tergantung Dari Anugrah Allah Tapi Pasti Diberikan Kemakrifahan Di Ayat Al-Quran Juga Dijelaskan Bahwa Pada Siapa Yang Ingin Berjumpa Dengan Tuhannya Maka Waktu Itulah Atin Pasti Akan Datang Akan Datangnya Ini Sesuai Dengan Anugrah Kita Hanya Usaha Dan Ikhtiar Semaksimal Mungkin Jangan Sebaliknya Kita Terjebak Pada Paham Jabariah Ah Kalau Allah Memberikan Ma'rifah Nggak usah Zikir Nggak usah Puasa Juga bisa Ya bisa Bagi Allah Tapi Lazimnya Orang Yang Mendapatkan Anugrah Itu Ada Proses Usaha Dan Ikhtiar Karena Itu Kita Tetap Dalam Koridor Akidah As'ariah Bukan Jabariah Kalau Jabariah Rusak Solat Nggak Mau Apa Nggak Mau Tapi Mintanya Ma'rifah Jadi Orang Yang Terkena Akidah Jabariah Itu Sama Kayak Orang Yang Meyakini Allah Kaya Iya Allah Maha Pemberi Iya Kemudian Dia Nggak Mau Kerja Allah Maha Kaya Ini Kalau Allah Mengenagi Saya Kaya Ya Pasti Kaya Ini Orang Yang Terjebak Pada Pemahaman Jabariah Dalam Akidah Yang Diajarkan Oleh Syekh Nafis Dan Syekh Ibn Arami Berpegang Pada Akidah Asyariah Yaitu Usaha Ikhtiar Kemudian Kita Pasrah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Jadi Dari Uryan Ini Ud'uni Istajib Lakum Melunjukkan Bahwa kita Setelah Usaha Dan Ikhtiar Jangan Lupa Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Dengan Doa-doa Yang kita Panjatkan Ini Menjadi Rojak Harapan Optimisme Akan Terkabulnya Doa Atau Apa Yang kita Pintak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Pembahasan Tentang Sifat Dan Zat Nanti Akan Diurekan Dijelaskan Pada Pembahasan Yang akan Datang Karena Ini Pembahasan Cukup Panjang Supaya Kita Setiap Sesi Pengajian Itu Temanya Satu tema Satu tema Kalau saya Lanjutkan Nanti Ada dua Pembahasan Karena Pembahasan Tentang Sifat Dan Zat Ini Nanti Menarik Ada Pendapatnya Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Juga Ada Pendapatnya Para Arifin Billah Dan Juga Para Ulama Ulama Sufi Yang Lain Nah Kalau Ini Nanti Dibahas Secara Rinji Di Minggu Yang akan Datang Ini Lebih Menarik Karena Satu Tema Pembahasan Malam Ini Cukup Sampai Disini Mudah-mudahan Membawa Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tua